selamat menonton saat pemberontakan PKI tahun 1965 meletus berita tentang PKI beserta ormas-ormasnya sebagai pelaku penyiksa pembantai dan pembunuh para jenderal terpublikasikan di media-media pada bulan Oktober November dan Desember tahun 1965 akibat pemberitaan ini maka bermunculanlah kelompok dan gerakan anti-komunisme dan anti-PKI yang semuanya tergabung dalam front Pancasila di Makassar pada bulan Oktober gerakan yang tergabung dalam anti-PKI pun mulai melakukan pengeroyokan massa dan perusahaan perabot rumah tangga terhadap orang-orang yang teridentifikasi mempunyai hubungan dengan PKI pengejaran dan penangkapan terhadap aktivis dan simpatisan PKI terus terjadi tidak hanya di kota Makassar akan tetapi menyebar ke daerah-daerah lain seperti Boni, Pari-Pari, Jineponto, Bantaeng, dan lain sebagainya penangkapan anggota dan simpatisan PKI di Indonesia Timur khususnya Sulawesi Selatan memanglah tidak semasif dan seberingas apa yang terjadi di Jawa, Sumatera, dan Pulau Bali namun kekacauan tetap ada di sejumlah kabupaten di sana sebuah kawat dari kedudaan besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Washington juga menyebutkan adanya kerusuhan di Sulawesi Selatan kawat bertanggal 12 November 1965 itu menyinggung laporan seorang pemuka Kristen Protestan yang mengatakan bahwa toko-toko milik keturunan Cina di Makassar menjadi sasaran perusakan amuk masa terjadi di tengah kampanye pengganyangan segala hal terkait Partai Komunis Indonesia atau PKI menurut Brad Simpson dokumen tersebut adalah telegram Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia yaitu Marshall Green tentang gambaran umum situasi politik dan keamanan di Sulawesi Jawa Tengah dan Jawa Timur terkait pembasmian PKI oleh tentara dan sekutunya pembersihan di beberapa daerah berkembang menjadi mirip kerusuhan etnis dan rasialis salah satu narasi yang berkembang terkait G30S adalah keterlibatan dan partisipasi Republik Rakyat Cina pimpinan Mao Zedong dalam aksi penculikan para jenderal angkatan darat warga peranakan Cina dan propertinya turut menjadi sasaran kemarahan pemuka Kristen Protestan Sulawesi yang tiba di Jakarta hari itu melaporkan 90% toko-toko Tenghua di Makassar diserang dan isinya dihancurkan pada 10 November 1965 yang mana melibatkan hampir seluruh penghuni kota menurut catatan Taufik dalam Kem Pengasingan Monconglu tahun 2009 dalam kurusuhan di Makassar pada tanggal 10 Oktober tahun 1965 itu melibatkan pihak ketika yang punya kepentingan tambahan selain pembasmian PKI aksi berubah menjadi penjarahan milik orang-orang Tionghoa dan menghancurkan rumah orang Jawa dokumen itu menyebutkan juga soal pembantaian orang-orang PKI disebutkan persebaran kekerasan anti-PKI terjadi di beberapa daerah di Sulawesi orang-orang di Boni dilaporkan masuk ke kem tahanan dan membunuh 200 orang tahanan PKI walau tidak terlalu jelas Boni yang mana yang dimaksud karena ada nama daerah atau wilayah bernama Boni di berbagai kawasan Sulawesi di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan juga punya daerah bernama Boni Kabupaten Boni sendiri berada di Sulawesi Selatan di Muna Sulawesi Tenggara ada kecematan bernama Boni di Boni yang terletak di Sulawesi Selatan sendiri terjadi pembantaian terhadap orang-orang PKI pembunuhan saat itu terjadi di penjara Kodimba Tamponi kurang lebih ratusan orang sipil yang berasal dari Jawa yang menjadi korban mereka umumnya karyawan pabrik gula arasu dimana sentimen anti orang-orang Jawa sempat meningkat pada tahun 1960-an pada masa-masa gendeng dan penuh desas-desus itu ada yang menganggap orang Jawa identik dengan PKI Rum Eli dalam titik silang jalan kekuasaan tahun 1966 catakan tahun 2006 menuliskan bahwa para tahanan itu harus menghadapi kekerasan masa dan terbunuh dalam kerusuhan itu melebihi pemenggalan kepala yang menjadi eksekusi standar di berbagai penjuru tanah air kala itu dalam peristiwa di Watamponi itu terjadi pencincangan tubuh atas orang-orang PKI pencincangan adalah mutilasi berat berupa pemotongan dan penyayatan bagian-bagian tubuh sehingga terpisah dalam potongan-potongan soal pembantaian orang-orang PKI di Bune Sulawesi Selatan juga disinggung dalam biografi presenter Andi F. Noya dalam Andi Noya Kisah Hidupku catakan tahun 2015 yang disusun oleh Robert Adi KSP suatu hari korps polisi militer menitipkan 40 tahanan yang hendak diproses di penjara Watamponi di pusat Kabupaten Bune Sulawesi Selatan tahanan-tahanan yang berada di sana adalah orang-orang yang terkait PKI kepala penjara Watamponi kala itu adalah laki-laki Indo-Eropa yang bernama Yopi Klarwater masa anti-PKI yang tak sabaran akan proses hukum pun mendatangi para tahanan yang dicap PKI untuk langsung dihakimi sebagai kepala penjara Klarwater tak mengizinkan melepaskan tahanan yang harus ada di dalam penjara dan menolak masa masuk ke penjara masa yang lepas kendali itu tetap ngotot agar dapat masuk ke dalam penjara penjara kemudian berhasil mereka bobol dan tahanan pun dieksekusi tak lupa Klarwater dan wakil kepala penjara juga ikut menjadi korban eksekusi kepala penjara Indo-Eropa bermarga Klarwater itu adalah kakek Andie F. Noya dari pihak ibu setelah kejadian itu istri Klarwater yaitu Johanna Blower pindah ke Belanda Taufik juga menyebut nama kepala penjara adalah Kalwater dan keturunan Belanda disebutkan juga Kalwater adalah ketua serikat organisasi buruh seluruh Indonesia daerah Boni bersama ketua PKI Boni Andie Mapa juga sekretaris jenderal PKI Boni Igo Garni Dahiri Erianto Kalwater tewas dibunuh masa selain membunuh ketiganya masa juga mendatangi penjara di markas komando distrik militer dan kantor kepolisian yang menjadi tempat penampungan orang-orang PKI di buku The Contours of Mass Violent in Indonesia 1965-68 tahun 2012 yang disusun oleh Douglas Anton Keman dan Catherine A. McGregor menyebutkan bahwa pembunuhan pertama terjadi di distrik Boni sekitar November tahun 1965 dikatakan Kalwater adalah ketua sopsi di Boni dan seorang Indo-Eropa yang juga kepala penjara di Boni dia tewas terbunuh oleh gerakan masa yang ingin menghancurkan PKI Kalwater dan Klarwater bisa diasumsikan sebagai orang yang sama mungkin karena kesulitan lidah lokal menyebut nama Belanda seperti Klarwater akhirnya hanya menyebutnya sebagai Kalwater baik Kalwater maupun Klarwater keduanya mengatakan bahwa dia bekerja sebagai kepala penjara Watamponi dan sama-sama Indo-Eropa juga itulah kerusuhan yang terjadi di Sulawesi Selatan setelah terjadinya pemberontakan PKI tahun 1965 kepala penjara saat itu juga turut menjadi korban kemarahan masa karena pembantian yang dilakukan oleh PKI di Jawa dan daerah lain Sulawesi akhirnya ikut tersulut amarah karena pembantian keji yang dilakukan oleh orang-orang PKI Klarwater yang menjadi kepala penjara berusaha meredam amarah masa namun masa menganggapnya sebagai upaya untuk melindungi orang-orang PKI hal yang mengherankan dari Klarwater atau Kalwater ini adalah informasi yang menyebutnya sebagai Ketua Sobsi Boney karena dia sebenarnya bukan berlatar buruh dia adalah pegawai penjara dan istrinya adalah seorang pemilik toko ditambah dia adalah keturunan Indo-Eropa perpaduan yang membuat informasi dirinya sebagai toko Sobsi menjadi sangat meragukan semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat maka bagikan untuk teman-teman anda yang lain terima kasih sudah menonton